Reaksi Kepsek Satau Guru yang dianiaya wali murid buta minta pelaku kembalikan mata sang guru Aksi penganyayaan terhadap seorang guru SMA di Rejang Lebong yakni Zaharman oleh orang tua siswa pada Selasa 1 Agustus 2023 menyisakan trauma dan penyesalan bagi rekan kerja Sejumlah guru di sekolah tersebut mengaku sedih dan trauma atas kejadian yang menimpa Zaharman Kepala sekolah beserta guru lainnya ini berharap mata rekannya itu bisa dikembalikan seperti semula Benar, kasian teman dan rekan saya ini matanya buta Kita berharap itu bisa dikembalikan kayak semula mas Kata Kepala Sekolah Riswanto Riswanto juga mengaku sangat menyesal karena saat kejadian tidak dapat melindungi rekannya itu Ia juga sama sekali tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut karena berlangsung sangat cepat sekali Riswanto baru mengetahui rekannya ini mengalami peristiwa tragis setelah para siswa berteriak Itu kejadiannya cepat sekali Tiba-tiba guru saya ini sudah terduduk dan berdarah matanya Saya sangat menyesal Sebagai Kepsek seharusnya saya bisa melindunginya Lanjut Riswanto Riswanto berharap agar pelakunya bisa mendapatkan hukuman berat Juga berharap adanya solusi agar mata rekannya yakni Zaharman bisa kembali normal seperti sediakala Saya minta dia kembali seperti semula sehat seperti awalnya Saya minta pelaku ini mengembalikan matanya Harap Riswanto Kondisi terkini guru korban penganiayaan Zaharman harus menjalani operasi Bahkan bola mata yang sebelumnya masih bisa melihat dengan jelas terpaksa diangkat oleh dokter Karena sudah hancur terkena ketapel Sementara bola mata sebelah kiri telah mengalami katarak Saat ini Zaharman masih menjalani perawatan di rumah sakit Arbunda Kota Lubuk Linggau Kondisi terkini Zaharman ini diungkap anak kandungnya Ilham Mubdi kepada Tribun Pengkulu.com Kondisi ayah Alhamdulillah sekarang sudah sadarkan diri Tapi mata ayah saya sisa satu lagi Dinyatakan cacat permanen karena hancur bola mata sebelah kanannya Ungkap Ilham sedih Ilham membenarkan bahwa operasi yang dilakukan di rumah sakit Arbunda itu adalah pengangkatan bola mata Karena dari hasil pemeriksaan Luka yang dialami mata kanannya sangat berat hingga sudah tidak berfungsi lagi Selain itu ia juga mengaku bahwa ayahnya kemungkinan mengalami kebutaan permanen di dua mata Mengingat saat ini mata kiri ayahnya telah mengalami katarak Terima kasih telah menonton!